Oke selamat sore ya selamat berjumpa kembali hari ini tanggal 27 ini kita cabut dulu tanggal 27 bulan 7 tahun 2022 tes oke untuk pengiriman kepala kok mesin bodoh jenis 960 ini adalah mode jahit ya maka ini saya enggak masukin supaya mode jahit seperti cara pakenya untuk mode jahitnya kita seperti ini misalnya pesan jahitnya bagaimana cara ya seperti ini kita bisa ambil lurus enter boleh start sini boleh start sini nah seperti ini kalau ini tidak ini tidak naik berarti tuas di sini itu posisinya diturunkan itu jadi enggak naik tangan dia naik nah itu naik nah kalau sepatunya apa enggak diturunkan nah ini kalau pasang menang indikatornya misalnya ditarik begini kita tahu di angka tinggi nggak bisa ditarik itu namanya kejepit sempurna kalau misalnya ditarik sampai angka tinggi kok enggak dan jepit juga terpelonggar itu namanya enggak jepit di belakang sini ada tuas untuk tuas jahit gitu ya kita lanjut saja ini hasilnya tadi jangan ditepat karena apa giginya itu tidak bergerak Oke kita enter kita jalankan untuk lurusannya ke tangannya yang lain Oke kita misalnya ganti model ini kasih model begitu banyak kurang lebih 150 kita coba ini ya entar kita kebalikannya ini nah ini yang hasil berusaha nah ini sarankan Terima kasih. Oke, ini adalah untuk mode jahitnya ya, dan mode jahitan. Oke, ada satu lagi yang masih termasuk jahitan juga, itu jahitan lopang kansing. Mode jahitan lopang kansing ya. Ini untuk naruh, kancingnya taruh di sini. Misalnya kancingnya segede gini ya, taruh di sini. Nah, ini segede gini ya cukup atau segede gini. Nah, ini sepatu jahitan yang dicabut. Kita ganti sepatu roda. Sepatu roda. Sepatu. Sepatu untuk jahitan model lopang kansing ya. Jelek. Oke. Nah, ini sudah terpasang. Yang paling penting adalah, ini nomor tiga yang dipilih. Yang model-model seperti ini. Nah, kita misalnya pilih yang ini. Oke ya. Ini kita pilih. Kita enter. Nah, itu sudah siap jalan. Hal yang paling penting lagi adalah ini. Liver footnya harus turun. Kalau tidak turun, dia tidak akan berputar. Karena ini adalah jahitan otomatis. Jahitan otomatis ini harusnya lebih tebal sedikit ya. Kasih kain keras atau apa. Jadi, otomatis seperti ini maksudnya. Jadi, kita bisa tinggal menemui pacar. Dia sudah selesai sendiri seperti itu. Ini usahakan lurusnya. Ini harus diangkat ya. Nah, begini baru mulai ke tempat yang lain lagi. Misalnya di sini. Nah, kita ganti model lain. Misalnya model yang ini kayak kancing lepis ya. Nah, kita jalankan. Nah, kita jalankan. Oke, sudah selesai ya. Nah, itu. Ini mengatur daripada panjangnya ini. Dari jarak sini ke sini. Maka jadinya panjang. Nah, kalau mau pendek ya tinggal pendekin aja. Kalau begini tidak ada jarak. Ya. Setelah itu kita akan tes adalah bagian bodirnya. Untuk bagian bodirnya kita harus ganti sepatunya satu set. Liver foot harus naik. Nah, kita pendorkan ini. Nah, kita ganti ini. Kita masukkan yang ini. Sedip. Sedip. Sudah ada di sini semua ya. Sepatu bodir nanti terpasang dari mesin. Kita pakai kotaknya. Jangan lupa. Nah, ini kita pasang sepatunya. Sepatu S900 dan S900 berbeda. Kita sambil tunggu ini. Kita matikan dulu. Karena sesuai anjurannya adalah. Nah, pastikan ini tersambung sempurna. Lalu kita nyari. Selamat mal.